Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai namamu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan Terima kasih Mari bersama-sama Kita semua Umat pilihan alam Dengarlah panggilannya Tuk menggerapi firmanya Sekarang kewaktunya Tuk berdiri bagi bangsa ini Mari maju Umat yang menang Sekali lagi katakan mari Mari kita semua Umat pilihan alam Dengarlah panggilannya Tuk menggerapi firmanya Sekarang kewaktunya Tuk berdiri bagi bangsa ini Bukan baki Nyatakan kemuryaannya Bukan baki Nyatakan kebesarannya Sampai setiap lutut berdua Yesus Tuhan Katakan Segala Raja Ialah Serukan sama-sama Suarakan Haleluya Disempa dan ditinggikan selama-lamanya Kamar GBFR Tia lebih lagi sama-sama Umat kita semua Umat pilihan alat Sama-sama Tidaklah bagi laga Tumpah kena pilihan Sekaranglah waktunya Tumpah diri bagi paksa Ini bagi masing Umat pemenang Mari bersama-sama Ku tidak bafin Dinyatakan Pembenahannya Ku tidak bafin Mari nyatakan Dinyatakan Dinyatakan Sama-sama Apa sendiri yang terpenuhi Semua bidang mengakui Yesus Kristus Yesus Kristus di dalam jalan Meraja Segala Raja Katakan Tiala Raja Ialah Raja Kami sempatkan bersatu hari Meninggikan satu nama di atas segala nama Sampai sempat sempat kau berbahasa Menyembahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Sampai setiap duit Kami sama-sama Sampai Sampai setiap duit-duit bertelur Semua dirah menganggung Yesus Kristus Tuhan Kami sama Tuhan Raja-Raja Saudara siap Janganlah Bukan bangkit Datangkan kemuliaannya Bukan bangkit Datangkan kebesarannya Sampai setiap duit-duit bertemu Semua dirah menganggung Yesus Kristus Ialah Tuhan Raja sederhana Tadi katakan Tuhan Ialah Raja Tadi katakan Ialah Tuhan Ialah Tuhan Ialah Raja Suara 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 kan sama-sama Raja 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 Selamat malam Teman-teman pemuda Philadelphia Kita berjumpa lagi Di dalam ibadah online Pada malam hari ini Kita terus doakan Untuk kota kita Singkawang Supaya aman-aman saja Dan kita doakan Supaya masyarakat Tetap bisa mengikuti Protokol kesehatan Dengan ketat Supaya tidak semakin parah Nah mari sebelum kita Mendengarkan firman Tuhan Saya maja kita bersama-sama Berdoa terlebih dahulu Bahwa di surga Kami datang kepadamu Kami sungguh bersyukur Pada malam hari ini Sekalaupun di tengah-tengah Keterbatasan kami Di dalam ibadah Secara offline Tapi kami masih bersyukur Bisa bertemu secara online Mendengarkan firman Tuhan Saat ini kami mau belajar Tentang iman yang nyata Kiranya Tuhan sendiri Yang boleh menolong kami Mengerti Memahami Kebenaran firman itu Sehingga firman itu Bisa kami terapkan Di dalam kehidupan kami saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah teman-teman Pada malam hari ini Kita akan berbicara Tentang satu tema yang bagus Yaitu iman yang nyata Nah kalau kita bicara Tentang iman yang nyata Teman-teman Jangan salah paham Iman yang nyata Di sini bukan Dalam arti Saya beriman Lalu karena Saya beriman Lalu nyata Bukan begitu ya Misalnya saya Beriman Saya tidak kena Covid-19 Wah berarti Saya akan Hidup aman-aman Tidak kena Covid-19 Misalnya saya beriman Saya sakit Lalu saya beriman Sembuh Lalu saya sembuh Ada orang mengatakan Saya beriman Nanti saya akan Dapat mobil Warna merah Wah nanti saya pasti Dapat mobil Dapat merah Nah iman yang nyata Bukan dalam arti Seperti itu Tapi iman yang nyata Di sini adalah Iman itu Bertindak Ada tindakan Nyatanya Jadi kalau Ini Kita berbicara Dari sisi manusianya Jadi kalau Saya mengatakan Saya beriman Kepada Tuhan Yang tidak kelihatan Berarti ada Sesuatu yang nyata Yang membuktikan Saya beriman Kepada Tuhan Yang tidak kelihatan Itu Itu maksudnya Jadi iman yang nyata Di sini Jangan salah paham Jangan berpikir Bahwa kita beriman Langsung nyata Kenapa? Karena dalam Alkitab Banyak contoh Misalnya Rasul Paulus Dia beriman Percaya kepada Tuhan Sangat beriman Tapi ketika dia minta Dia disembuhkan Dari duri dalam daging Dia tidak dapat Kesembuhan Padahal dia iman Beriman Seharusnya Kalau dia beriman Berarti imannya Membuktikan Bahwa nanti Dia pasti sembuh Belum tentu Karena iman Tidak berbicara Seperti itu Saya bacakan Satu ayat dulu Seperti biasa Kalau bicara tentang iman Ini ayat yang sangat terkenal Yaitu Ibrani Pasal 11 Ayat 1 Saya bacakan sekali lagi Iman Adalah Dasar Dari segala sesuatu Yang kita harapkan Jadi ada kata pertama Dia ada Harap Berharap Kita harapkan Kita berharap Tapi Ada yang lain Dan bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Jadi yang kita harapkan Itu tidak kita lihat Mungkin selama hidup kita Dan nanti saya akan Kasih contoh-contohnya ya Nah Jadi Iman adalah Sesuatu yang kita harapkan Tapi harapan itu Mungkin tidak bisa kita lihat Seumur hidup kita Nah itu iman Saya kasih contoh Misalnya Bulan yang lalu Ketika saya Kotbah Kita sempat ketemu sebentar ya Tentang tanggapan iman Di tengah-tengah Krisis rohani Ya iman yang Walaupun Iman yang meskipun Yang saya kasih contoh Tentang Yusuf misalnya Yusuf Dia beriman Kepada Tuhan Ya ketika dia digoda Oleh istri Potiphar Untuk melakukan dosa Dia ada tanggapan iman Dia tetap percaya Kepada Tuhan Dan tidak tergoda Dengan Godaan dari Istri Potiphar Kemudian yang saya kasih contoh Juga Sadrak Mesa Abednego Yang mereka dipaksa Untuk menyebab patung Nebukadnesar Tapi karena mereka percaya Beriman kepada Tuhan Mereka tidak mau Menyebab patung itu Bahkan mereka mengatakan Sekalipun Allah tidak datang Menolong mereka Sekalipun mereka harus Terbakar Terbakar hangus Di dalam perapian Yang menyala-nyala itu Sekalipun mereka harus Diperlakukan Seperti Barbecue Tapi mereka tetap Percaya kepada Tuhan Sekalipun Katanya Allah Tidak menolong mereka Nah hari ini Saya akan kasih Berapa contoh lagi Di dalam Ibrani Pasal 11 Teman-teman perhatikan Di ayat yang kelima Ibrani Pasal 11 Ayat kelima Disitu dikatakan Karena iman Henok terangkat Nah jadi disini Berbicara tentang Henok Henok itu hidup Di tengah-tengah dunia Saat itu memang Dikelingi orang-orang Yang tidak beriman Tapi dia adalah Orang yang beriman Dikatakan dia berjalan Bersama dengan Tuhan Nah itu maksudnya Nyatanya Nyatanya disini Dia berjalan Bersama-sama Dengan Tuhan Di tengah dunia Yang bengkok Di tengah dunia Yang tidak Mencari Tuhan Saya mengerti Nyata disini ya Jadi nyatanya Adalah Nyatanya Iman Henok Jadi bukan Apa yang diimankan Henok Lalu menjadi nyata Jadi saudara Jangan kebalik ya Jadi iman Yang nyata disini Sekali lagi Bukan kita beriman Lalu itu langsung Nyata di hadapan kita Wah kita beriman Akan jatuh Dari langit Emas 2 kilo Lalu tiba-tiba Di belakang rumah kita 2 kilo emas Turun dari surga Bukan begitu Iman yang nyata Bukan Iman yang nyata disini Adalah dari sisi kita Jadi kita beriman Kepada Tuhan Lalu kita berjalan Bersama dengan Tuhan Sekalipun Dunia Yang dimana kita tinggal ini Tidak Kooperatif Dengan iman kita Tidak Tidak sama Dengan iman kita Tidak bekerja sama Dengan iman kita Tapi kita tetap Berjalan bersama Dengan Tuhan Contoh yang kedua Saya kasih misalnya Disini ayat 7 Karena iman Maka Nuh Nah Ya Nuh Dengan petunjuk alat Tentang sesuatu Yang belum kelihatan Nah Jadi enak Belum loh Belum ada tanda loh Belum ada hujan loh Belum ada banjir loh Jadi dia Percaya Beriman Apa yang dikatakan Tapi dia bertindak Jadi dia tidak tunggu Hujan sudah turun Dia baru bikin Batra Kita mengerti ya Jadi iman yang nyata disini Sekalipun dia tidak melihat Tapi dia percaya Nah Jadi kalau kita tarik Dalam konteks ini Sekalipun pandemi Yang kita alami Misalnya Covid-19 ini Masih Membara Sekarang kita bisa Mengatakan Membara lah ya Sudah Sudah Sangat sulit Untuk dikendalikan Nah Apakah kita tetap Percaya kepada Tuhan Kenapa Karena di tengah-tengah Pandemi ini Sudah begitu Banyak orang Mulai bertanya Apakah Tuhan Benar-benar ada Kalau benar ada Kenapa dia izinkan Covid-19 ini Membara Kalau Tuhan itu ada Kenapa dia izinkan Dunia seperti sekarang Kalau Tuhan Yesus ada Kenapa dia tidak Datang menolong saya Kenapa saya masih Kena Covid-19 Nah inilah yang Saya bicarakan Bulan yang lalu Tentang tanggapan Iman itu Sekalipun Saya kena Covid-19 Sekalipun Covid-19 ini Membara Apakah kita Masih Tetap Percaya kepada Tuhan Jadi contoh yang kedua Tadi Nu Jadi Nu Juga Hidup di tengah-tengah Dunia yang Bengkok Dunia yang Tidak takut Akan alat Dunia yang Kacau balau Tapi dia Mengikuti Kehendak Tuhan Dia tetap Percaya kepada Tuhan Dia tidak ikut Arus Kamu mengerti ya Jadi iman yang Nyata adalah Iman yang tidak Ikut arus Wah orang mengatakan Sekarang sudah Tidak ada Tuhan Bahkan John Lennon Mengatakan God is dead Ala itu Sudah mati Sudah tidak ada Ala lagi Sudah Mungkin Akan semakin banyak Semakin lama Semakin banyak Orang mulai Meragukan Tuhan Karena dunia ini Berjalan bukan Semakin baik Dunia ini kan Berjalan akan Semakin sulit Akan semakin Susah Akan semakin banyak Hal yang mungkin Tidak pernah kita Pikirkan itu Terjadi Tapi disinilah Iman kita Di uji Apakah iman kita Hanya Omongan Belaka Apakah iman kita Hanya Berada di Jona aman Ketika semua Aman Kita mengatakan I believe in God Saya percaya Kepada Tuhan Saya beriman Kepada Tuhan Tapi ketika Segala sesuatu Mulai tidak Sesuai dengan Keinginan kita Situasi itu Tidak sesuai Dengan apa yang Kita pikirkan Apakah kita Masih berani Mengatakan I believe in God Saya percaya Kepada Tuhan Saya beriman Kepada Tuhan Disitulah Iman kita Di uji Apakah iman kita Hanya sekedar Ucapan mulut kita Atau iman kita Itu nyata Kita berjalan Bersama dengan Tuhan Sekalipun Situasi itu Tidak baik Dan tidak membaik Jadi ada Tindakan nyata Ada perbuatan nyata Saya kasih contoh lagi Disini Ayat delapan Karena iman Abraham taat Jadi ketika Abraham dipanggil Keluar dari tanah Urkasdim Dia gak tahu Tuhan suruh dia kemana Tuhan hanya Tahu nanti Kamu akan pergi Ke tanah Yang akan kuberikan Kepada mu Dia tidak pernah melihat Tanah itu seperti apa Dia tidak tahu Seperti bagaimana Dia tidak tahu Sepanjang proses Perjalanan itu Seperti apa Tapi dia taat Itu maksudnya Dia tidak lihat Tapi dia sudah nyata Imannya Dia taat Jadi ada ketaatan Kalau Tuhan Minta kita saat ini Percaya Sekalipun engkau Berjalan di tengah-tengah Dunia yang penuh Dengan penderitaan Penuh dengan Bahaya COVID-19 Apakah engkau Tetap taat Kepada Tuhan Ya Jadi teman-teman Disini Jadi iman yang nyata Adalah iman yang bertindak Jadi Abraham Tidak tahu Tempat seperti apa Dia pergi Tapi ketika Tuhan Memanggil dia Tuhan karuniakan Iman kepadanya Lalu dia taat Bertindak Itu maksudnya Iman yang Nyata Saya kasih contoh Israel keluar Bangsamu 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 Ikut menderita Tapi disini Dinyatakan Karena iman Maka Musa Memilih Ya Lebih suka Menderita Bersama dengan Umat Allah Jadi ada pilihan Jadi iman ini Seringkali Memperhadapkan kita Pada suatu pilihan Apakah kita tetap Memilih Percaya kepada Tuhan Atau kita memilih Sudah mulai apatis Sudah mulai ragu Pelan-pelan kita Jauh dari Tuhan Ya Bisa juga Ada orang-orang Kristal seperti itu Saya tidak mengatakan Nanti Dia tidak beriman lagi Tapi di dalam Perjalanan iman Seringkali Terjadi seperti itu Sampai satu titik Mungkin Tuhan Panggil dia kembali Dan kesimpulannya Di Ibrani Pasal 11 Ayat 39 Sampai 40 Saya bacakan Dan mereka semua Tidak memperoleh Apa Yang dijanjikan itu Nah Teman-teman Lihat sini ya Jadi iman yang dinyata Di sini Bukan saya beriman Langsung nyata Langsung terjadi Wah saya beriman Nih covid ini Akan begini Akan begini Pasti Enggak Ya Tuhan berjanji Akan menyertai kita Di tengah-tengah Kesulitan Penderitaan Masalah Pergumulan Yang kita hadapi Ya Tapi seringkali Janjinya itu Mungkin seumur hidup kita Kita tidak melihatnya Bahkan Musa Tidak masuk Kedalam Tanah perjanjian Ya kan Dia tidak melihatnya Langsung Tapi dia Pergi ke tempat Yang lebih baik Seperti yang dikatakan Di ayat 40 Saya bacakan sekali lagi Ayat 39 Dan mereka semua Tidak memperoleh Apa yang dijanjikan itu Sekalipun Iman mereka Telah memberikan Kepada mereka Suatu kesaksian Yang baik Sebab apa? Sebab Allah telah Menyediakan Sesuatu yang Lebih baik Bagi kita Tanpa kita Mereka tidak dapat Sampai kepada Kesempurnaan Jadi teman-teman Saya lihat ya Jadi seringkali Apa yang kita Imankan itu Tidak kita lihat Tapi Allah telah Menyediakan Sesuatu yang Jauh Lebih baik Makanya saya Sering mengatakan Kepada jemaat Jangan Hanya berdoa Untuk minta Sembuh Lalu Karena sembuh Baru beriman Tidak Iman Yang sejati Mengatakan Sekalipun Saya tidak sembuh Saya tetap Percaya kepada Tuhan Kenapa? Karena Sekalipun Kita tidak sembuh Secara fisik Misalnya kita sakit Eh Tapi Tuhan Tokas yang lebih baik Kita akan sembuh Selama-lamanya Ketika kita Meninggalkan dunia ini Dan masuk Ketempat yang kekal Nah inilah Iman disana Akan menjadi Nyata Jadi betul-betul Apa yang Engkau Imankan sekarang Semua akan Menjadi nyata Ketika kita Sudah berada Di dalam surga Ketika kita Sudah berada Di dalam kekekalan Tapi sebelum Iman kita Itu betul-betul Menjadi nyata Tuhan ingin Kita Iman kita Itu nyata dulu Yaitu Nyatanya adalah Kita tetap Percaya kepada Dia Sekalipun Hidup Tidak berjalan Sesuai dengan Apa yang kita Inginkan Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih saat ini Biarlah engkau Sendirnya boleh Menolong kami Di tengah-tengah Situasi yang Sangat sulit ini Biarlah Tuhan Tetap Mengaruniakan Kami Iman Yang sekalipun Hidup susah Sekalipun Tidak sesuai Dengan keinginan kami Sekalipun Bahkan nyawa kami Akan terancam Dan mati Kami tetap Percaya kepada Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah iman kami Tidak sekedar Hanya di mulut kami Tapi boleh nyata Di dalam perjalanan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin